Kita hidup di dunia ini tidak bisa mengelola dan memelihara alam jagad raya yang telah diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia. Maka ini sangat penting yang harus kita fahami dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah keempat, manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan sampai manusia diciptakan oleh Allah SWT bukan melihara bumi tapi justru merusak keberadaan bumi. Sehingga terjadinya bencana, gempa bumi, tsunami, dan lain-lainnya. Itu merupakan salah satu efek ataupun diakibatkan karena ulah tangan-tangan jahil manusia itu sendiri. Sebagai mana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bimakasabat a'idin nas. Setelah nyata kerusakan di darat dan di lautan itu, bimakasabat a'idin nas, diakibatkan karena ulah tangan manusia, tangan-tangan jahil manusia. Maka kita harus ingat, bumi ini indah diciptakan oleh Allah SWT agar manusia bisa mengelola dengan sebaik-baiknya. Untuk kemahasalahan hidupnya di dunia dan juga kemahasalahan hidupnya di akhiran kalat nanti. Maka oleh sebab itu, sahabat tifimu yang dirahmati Allah SWT, kita harus memahami apa saja yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi prioritas kita sebagai manusia. Jangan sampai kita menjadi manusia, tapi posisinya lebih rendah daripada hewan ternak atau hewan melata, di antara ciptaan-ciptaan Allah SWT lainnya. Dan manusia adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna yang ciptakan Allah SWT. Sahabat tifimu, Allah SWT mengatakan, Allah SWT mengatakan, Jangan kalian suka membuat kerusakan. Jangan kalian suka berbuat binasa. Karena ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dan justru merugikan kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka alam jaga raya yang diciptakan dengan Allah SWT, harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai kita merusak tatanan kehidupan manusia, lingkungan kita, alam jaga raya kita, karena ini adalah suatu hal yang indah, karunia yang terbesar, karunia yang luar biasa yang diciptakan dengan Allah SWT, bagi bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Maka mari kita jaga dengan baik. Mari kita pelihara dengan baik. Mari kita kelola dengan baik. Dan mudah-mudahan, bangsa kita ini menjadi bangsa yang terakhir, Allah SWT mengatakan manusia, itu adalah untuk berlomba-lomba dalam mengejar pahala. Ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Karena segala apa-apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, semuanya memiliki balasannya masing-masing. Jadi, bagaimana siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebuti zarrah, sebutir pasir di lautan, maka Allah SWT akan melihatkan. Baik kebaikan yang kita lakukan, maupun keburukan yang kita lakukan. Allah akan pasti, Allah pasti akan balas bagi hamba-hambanya yang melakukan kebaikan, maupun melakukan kejahatan selama hidupnya di dunia ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wabatari fi ma'atara kaburah da'ala akhirat. Jadi, jangan lupa kita mencari, ya, mencari sesuatu yang akan membawa diri kita bahagia di akhirat. Jangan sampai kita lupa mempersiapkan apa-apa yang membuat kita bahagia di akhirat. Salah satunya tentunya kita beramal kebaikan. wala tansah nasibah keaminan dunia. Tapi jangan lupa, ya, jatah kita untuk di akhirat ini. Artinya apa? Antara perbuatan untuk dunia, antara bekar untuk dunia ini dan akhirat, itu harus seimbang. Dan tentunya, kita harus ingat bahwa, wala al-akhiratu khairul laka bin al-kubla. Jadi, akhirat itu lebih utama dari yang ula. Ula itu adalah dunia. Maka sebaiknya kita memikirkan bagaimana kita sebagai hamba Allah SWT menjadikan kesempatan kehidupan kita ini untuk mengumpulkan bekal-bekal yang harus kita persiapkan untuk menghadap Allah SWT. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang menerui dihadapan Allah SWT. Sahabat istimu yang dirahmati Allah, demikianlah tajian kita dengan cara tuntunan akhir zaman pada hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keistikomahan di dalam hati kita agar kita selantiasa beribadah kepadanya. Amin. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nasru minallahi wa fath'um bhaib wa bashar al-mukminin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.